Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kali ini Mucle menemui Anda semua Dan akan menyampaikan banyak sekali cerita Cerita kali ini saya akan berbagi untuk Anda Dimana Abu Nawas dan Sultan Harun al-Rashid Selalu saja menjadi bahan cerita yang jenaka Abu Nawas punya pemikiran bahwa untuk menyampaikan sesuatu kepada Baginda Raja Itu kadang tidak cukup dengan lisan Maka perlu ada sebuah tindakan nyata Bagaimana caranya? Kali ini Abu Nawas punya ide gila Dia ingin menjual Raja Wow, rakyat menjual sang Raja Luar biasa Abu Nawas ini Karena baginya tidak ada yang pantas dijual selain Raja Abu Nawas, Abu Nawas Toh, biar Raja ini mengetahui Apa yang dirasakan oleh rakyat di sekelilingnya Maka Abu Nawas membuat sebuah skenario Dia datang kepada Raja dan menceritakan Bahwa ada suatu yang ingin dia tunjukkan kepada Baginda Raja Suatu hal yang menarik Raja pun bertanya, apa itu Abu Nawas? Tolong tunjukkan kepada saya Tapi Abu Nawas mempunyai syarat kepada Baginda Tapi begini Baginda Baginda Raja itu harus menyamar seperti rakyat biasa Karena kalau Baginda Raja ini terlihat seperti Baginda Raja yang sekarang Orang-orang akan mengikuti Baginda Raja untuk melihat benda ajaib itu Wah, pikir Baginda Raja benar juga Akhirnya diikutilah kemauan dari Abu Nawas ini Padahal Abu Nawas mempunyai siasat terhadap Sang Raja Maka Sang Raja ini berpenampilan seperti rakyat biasa dan pergi bersama Abu Nawas ke dalam hutan Berjalan terus ke dalam hutan sampai bertemu sebuah pohon rindang Dan Sang Raja disuruh menunggu di sana oleh Abu Nawas Raja tolong tunggu di sini sebentar Raja percaya saja Tapi apa yang dilakukan Abu Nawas Dia menemui seorang badui yang ternyata adalah pedagang budak Berbicara lah Abu Nawas kepada pedagang budak ini Bahwa orang yang duduk di bawah pohon rindang itu adalah teman baiknya Dan akan dia jual Karena dia teman baik jadi gak enak Kalau dihadapannya langsung Jadi Sang pedagang budak ini disuruh melihat dari jauh saja Maka Sang pedagang budak setuju Oke saya akan beli Langsung saja Abu Nawas membuat surat kuasa Bahwa orang yang ada di bawah pohon itu Sudah berhak menjadi pemilik pedagang budak Wah dengan dibayar sejumlah uang emas Maka Abu Nawas pun berlalu Tapi pertanyaannya adalah Sang Raja ini bingung Ini Abu Nawas ngapain disana Terus siapa orang itu Lalu Sang Badui ini orang Badui ini menghadapi Menghadap Raja Dia menghampiri Raja Nah sekarang engkau sudah menjadi budaku katanya Anda siapa Loh saya ini Tuhan kamu sekarang Saya ini Tuhan kamu sekarang katanya Mana buktinya Saya ini Raja Ini Abu Nawas sudah menjual Menjual kepada saya Menjual kamu kepada saya Ini ada surat kuasanya Maka Sang Raja pun murka Anda tahu tidak saya ini siapa Kata pedagang budak Tidak perlu tahu saya Anda siapa Sekarang ikut saya Malah ditarik diseret ke belakang rumah Sang Pedagang budak ini disuruh bekerja Harun Arasid Wah bingung dia Raja suruh bekerja Sana kamu belah kayu Marah-marah ini pedagang budak ini Sang Badui ini orang Badui ini Yang namanya Raja Dia itu tidak biasa bekerja kasar Maka dia marah-marah Maka dia marah-marah orang Badui ini Anda ini gimana sih Masa membelah kayu Memegang kampak Bagian yang tumpul itu diarahkan ke kayu Bodoh sekali Anda Sang Raja pun mulai berpikir Ternyata susah sekali menjadi orang miskin Bahkan untuk makan saja harus bekerja keras seperti itu Badui pun semakin marah Anda ini budak saya Anda harus patuh kepada saya Malah dipukul Raja ini Raja pun kesakitan Ah apa-apaan ini Raja tidak pernah dipukul seperti itu Lama-kelamaan Raja pun semakin marah Anda perhatikan saya Saya ini Sultan Harun Arasid Raja kamu Jangan macam-macam mama saya Maka pedagang budak pun Mulai memperhatikan raut wajahnya Ternyata Pedagang budak pun menyadari Budak yang dia beli barusan dari Abu Nawas adalah Sultan Harun Arasid Rajanya sendiri Maka Sang pedagang budak pun langsung menyembah Sultan Harun Arasid Dan memaafkan Tapi tidak dengan Abu Nawas Dia marah besar Bahkan rasanya ingin meremas-remas Abu Nawas Seperti telur, dadar Hancur, rebur Begitu kemarahan Sang Raja Sultan Harun Arasid Abu Nawas, Abu Nawas Raja kok dijual Sampai jumpa Di dalam cerita yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!